Pemirsa, selain Terminal Kampung, Rabutan Terminal, Kalideres, dan juga Pulau Gebang pun disiapkan Pemprov DKI untuk melayani Arus Mudik 2017. Lalu bagaimana dengan kesiapan ketiga terminal itu? Langsung saja kita akan bergabung bersama rekan Kristo, Suryo, Kusumo, dan Juru Kamera Kaisa Panaji serta pilot drone Rizky Andrianto dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kristo, bagaimana kesiapan dari Terminal Utama Pulau Gebang, Jakarta Timur? Jelang Arus Mudik Lebaran 2017 ini. Ya baik, Pak, Jelang Arus Mudik 2017, Terminal Utama Pulau Gebang memang sudah bersiap dan melakukan sejumlah perbaikan atau penambahan fasilitas. Salah satu nanti untuk ke depannya di Terminal Utama Pulau Gebang ini nantinya akan ditambahkan sepaman informasi yang nantinya akan memuat informasi-informasi yang akan diperlukan oleh para mudik untuk mengetahui arah maupun halte dari halte mana mereka akan menaiki bus yang mereka tuju. Dan lapangan informasi ini nantinya akan mempunyai sistem LED, yaitu sistem yang sama seperti yang digunakan di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang kedua nantinya Terminal Utama Pulau Gebang ini akan menambah jalur feeder dan juga armada bus Transjakarta, di mana saat ini sudah ada kurang lebih 25 armada Transjakarta dan juga 12 rute perjalanan yang mengarah ke Pulau Gebang. Dan nantinya ini armada Transjakarta akan ditambah karena memang beberapa waktu lalu sempat ada sedikit kompen dari pihak masyarakat atas susahnya akses untuk menuju ke Terminal Pulau Gebang ini. Sehingga nantinya armada bus Transjakarta akan ditambah untuk menjemput para warga yang ingin melakukan mudik melalui Terminal Utama Pulau Gebang yang nantinya akan melakukan jemput bola seperti itu dari pihak Transjakarta sendiri untuk para pemudik yang akan berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini sendiri. Dan yang kedua adalah untuk berikutnya Terminal Utama Pulau Gebang akan menerapkan sistem online untuk pemasangan tiket yang dilakukan untuk bus antar kota-antar provinsi atau AKAP sehingga nantinya tidak ada lagi antrian pembelian tiket di Terminal Utama Pulau Gebang ini sehingga nanti pembelian tiket semuanya akan dilakukan secara online begitu. Dan nantinya bus-bus yang berangkat dari sini diutamakan adalah bus-bus yang berada dari wilayah Jawa Tengah, menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Popi. Ya, Kristo. Lalu apa kesiapan Terminal Pulau Gebang untuk memastikan kendaraan bus para pemudik ini aman? Artinya bagaimana persiapan keamanan dan juga kenyamanan untuk para penumpang yang ada di sana? Dan biasanya kapan arus mudik ini mulai banyak menimbulkan intensitas para penumpang di sana? Ya, memang juga Terminal Utama Pulau Gebang ini juga telah bahkan koordinasi dengan para pengoperasian, para pengoperasi bus-bus antar kota-antar provinsi yang ada di sini. Dan nantinya dari pihak Terminal Utama Pulau Gebang ini akan melakukan cek kendaraan rutin secara berkala dimana nantinya akan diperiksa ke bagaimana kondisi ban nanti dari bus yang akan mengikuti arus mudik lalu juga kondisi mesin dan juga sistem pembuangannya juga. Dan nanti juga tidak hanya dari sistem kendaraannya saja nanti juga dari supir dan juga kernet-kernet bus yang akan melakukan arus mudik ini nantinya juga akan turut diperiksa bagaimana kesehatannya dan secara kondisi fisik apakah layak untuk melakukan perjalanan jauh untuk arus mudik ini. Begitu, Popi. Baiklah, terima kasih Christo untuk laporan Anda. Itu tadi dia pemirsa Christo, Suryo Kusumo, dan juruk kamera Kaisa Panaji serta pilot drone Rizky Andrianto melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur.